Seorang tenaga kerja asing yang bekerja di sebuah perusahaan pembangkit tenaga uap di Kabupaten Nagan Raya Aceh viral di media sosial. Tenaga kerja asing disorot karena menggunakan seragam mirip militer. Video amatir yang berdurasi 7 detik ini sempat menghebohkan warga. Apalagi seragam yang digunakan mirip dengan seragam militer. Dandim 0116 Nagan Raya menyatakan TKA tersebut bukan militer Cina, melainkan seorang pekerja teknis. Meski berseragam tersebut tidak ada kaitannya dengan militer, namun Dandim 0116 Kabupaten Nagan Raya menegaskan agar pekerja di perusahaan tersebut tidak menggunakannya lagi. Yang menyatakan itu alat tentara sudah kami cek itu bukan tentara. Dan pembuat video itu sudah minta maaf karena keisengannya sehingga sudah dihapus juga di Facebooknya. Itu adalah dari manajemen menyatakan pakaian pekerja untuk di PLTU tersebut. Kami sudah cross-check juga dengan Kepala Imigrasi bahwa sama penyampaiannya bahwa itu adalah pekerja di PLTU 34. Saya sudah merintahkan kepada manajemen juga, walaupun itu pakaian pekerja yang mirip tentara, sudah saya sampaikan untuk diganti. Dan mulai hari ini tidak ada lagi pakaian yang alat tentara berada di PLTU 34.